Intro Hai semuanya, balik lagi bareng gue Desby Hari ini gue akan kembali lagi sharing pengalaman gue Ataupun review tentang wangian atau perfume Udah pernah gue cobain Perfume apakah yang akan gue bahas hari ini? Dia adalah satu brand yang terkenal banget Yang kalo di Perancis itu dia udah masuk dalam liganya Haute Couture Dia adalah Chanel Nah yang akan gue bahas hari ini adalah Coco Mademoiselle by Chanel Ini dia perfumenya Nah yang gue punya ini adalah versi Intense ya Jadi ini Chanel Mademoiselle Intense Packagingnya masih sama ya Dengan sang legendari Chanel No.5 Segi 4 yang elegan, simple aja nih Nah tuh Masih dengan kesan mewah yang sama ya Yang totalitas dari tutup sampe Botolnya ini kaca beling ya Top Marco, top Chanel Cuman gue masih gak pam aja nih Kenapa di depannya ini dia taruh stikernya Ini agak mengiritasi gue sih Soalnya gue kurang suka dengan stiker kayak gini Ya ini selera personal aja sih Gue lebih suka botol yang digrafir Daripada botol yang ditempel-tempel stiker kayak gini Ini stikernya stiker bagus sih Kualitasnya juga oke Cuman gue khawatir Makin lama gue menyimpan ini Gue takut entah dia kena basah, kena air gitu kan Dia jadi ngeklopek gitu loh Jadi kayak luntur juga Tinta-tinta yang disini kan Resiko itu akan tetap ada gitu loh Daripada yang digrafir kan lebih bagus Dia lebih kayak Lebih patent gitu menurut gue Kalo untuk tampilan estetik ya Tetep bagus, tetep elegan Tetep klasi, berkelas ya Seperti yang udah gue kasih tau di awal ya Ini adalah Coco Mademoiselle versi Intense Yang keluaran tahun 2018 Nah ini adalah produk turunan Atau flanker Dari Coco Mademoiselle original Yang keluar tahun 2001 ya Kalo gak salah yang versi original Mademoiselle itu Tutupnya itu frosted Kalo ini kan glossy Kan nih Dia glossy nih Tadaaa Cakep banget Sebelum gue bahas notes perfume ini Kalo dari penciuman gue Tampak gue semprot-semprot Ini aroma yang kecium di gue nih Yang paling ketara banget adalah Aroma balsam Aroma balsam yang kecampur Sama aroma bunga-bungaan Ada juga aroma buahnya Oke balik ngomongin notes di perfume ini ya Di top notesnya dia Dia punya Sicilian Orange Bergamot atau jeruk purut ya Kemudian lemon Jadi dia di top notesnya Bener-bener yang aroma citrus-citrusan Aroma yang jeruk-jerukan seger Kemudian di middle notesnya Dia punya mawar malati Dan aroma buah-buahan Atau fruity notes Lalu di best notesnya Dia punya peculi, tong, kebin, vanila, labdanum, dan white mask Yang belum tau labdanum Gue juga belum tau Belum pernah ngeliat Gimana sih labdanum itu ya Dia adalah sebuah tanaman Yang aslinya tuh dari Spanyol Atau Yunani yang biasanya dipake Untuk pengobatan Untuk nyembuhin luka Ada juga yang saking dia wanginya ya Dipake juga buat lupa Ataupun campuran kosmetik Dan sekarang dipake buat campuran perfume Gue cobain aja perfume-nya Mending kayaknya gue spray di tangan aja deh Wih gila men Walaupun yang gue punya ini versi kecil yang 35ml ya Ini spray-nya oke punya ya Dia gak yang karena dia kecil Kemudian spray-nya jadi lebih kecil Dia spray-nya panjang Menyebar banget Cakep banget ini sumpah Nah setelah gue semprot ini Aromanya bener-bener jelas banget ya Aroma yang pas di opening Aroma buah-buahan Aroma buah-buahan citrus ya Aroma jeruk-jerukan yang bener-bener tuh seger Kayak jeruk baru dipotong Kayak lo lagi meres jeruk Jadi aromanya tuh juicy banget Aroma yang bikin wake up Aroma yang bikin semangat gitu loh Men ini gila banget Barulah kecium tuh Aroma bunga-bungaannya Kecampur sama aroma citrusnya Bener-bener balance menurut gue Aroma bungaan gak nutupin aroma citrus Aroma citrus gak nutupin aroma bunga-bungaan Gila ini menurut gue Chanel jago banget anjir Jadi menurut gue tuh aroma bungaannya tuh enak banget Perpaduan mawar melati Oh my god dicampur sama aroma buah-buahan Fruity notes tadi ya Bener-bener ini aroma bunga Yang seger gitu Aroma dewasa mawarnya dapet Aroma seger melatinya dapet Jadi tuh dia gak terlalu tua Gak terlalu muda juga Jadi kayak Lebih apa ya Dewasa Tapi cukup umur Paham gak sih? Nah pas masuk di fase middle notes Yang aroma bunga-bungaan tadi Itu gue kerasa banget Kesan feminimnya Kesan feminim tapi gak yang membuat lo Feminim yang terlalu girly Yang kayak childish Yang kayak anak remaja Enggak Enggak seperti itu Feminim yang elegan Yang mewah Yang klasik Aroma yang sangat mempesona Aroma yang Apa ya? Kayak Tapi lo tampil elegan gitu loh Tampil yang dengan Tampilan modern Jadi menurut gue Koko Mademoiselle ini Sesuai banget Menggambarkan dengan namanya Mademoiselle kan artinya Dalam bahasa Perancis kan Wanita muda ya Tapi wanita muda yang gak terlalu muda gitu loh Dibilang Apa ya? Dibilang tua kagak Dibilang remaja Juga kagak gitu loh Di tengah-tengah dia Antara umur 25an lebih lah Cocok buat pake ini Dia tuh yang udah lumayan berhasil di karirnya Yang udah mapan Yang udah mandiri gitu loh Jadi dia tuh aromanya dewasa Cukup dewasa Tapi modern ya Sekali lagi modern Aroma dewasanya didapat dari bunga mawar Segernya itu didapat dari bunga melati Ya kan? Jadi dia gak terlalu tua banget aromanya Cukup dewasa Tapi juga enerjik Enerjiknya dapet dari mana? Enerjiknya itu didapat dari aroma buah-buahan itu Jadi dia wanita muda yang enerjik Sekarang pas udah masuk di base note Yang dimana parfumnya dekernya Dia udah mulai keluar tuh Aroma-aroma yang ada di base note Sekarang yang gue cium ada aroma peculi Jadi kayak ada kesan aroma tanah Cuman tenang Bukan aroma tanah yang berkesan kotor Enggak, gak seperti itu Ini aroma tanahnya tuh yang bener-bener Cuma membuat kesan hangat aja Kesan hangat dan kesan nyaman gitu Aroma peculinya kerasa Tapi gak sampai lebay Menurut gue ini aromanya spicy Tapi tetap lembut ya Dan manis tapi gak terlalu manis Manisnya itu dari vanila dan tongkap bin Dia gak yang membuat manisnya jadi kayak manis remaja Enggak ya Bukan manis gorman juga Enggak Semua notesnya ini tuh seimbang ya Seimbang gue juga suka bunga mawarnya Gila men Kenapa gak semua perfume bisa bikin bunga mawar yang Apa ya? Aromanya tuh kayak gini gitu Mawar campur melati Gue rasa itu perpaduan yang sangat the best banget Kalau lo mau dapet kesan segernya Tapi mau dapet dewasanya juga Campurlah mawar dan melati Jadi gak terlalu tua Gak terlalu muda Gak terlalu ceria Gak terlalu suram juga Perfume lo Itu kayak hidupan lo gitu Pas dia udah mulai kering banget ya Tadi kan dia udah mulai kering Ini kering di fase awal Nah ini fase kering selanjutnya Ini tuh perfume bener-bener berkembang ya Berkembang mulai dari awal Pertengahan akhirnya tuh berubah-ubah Dari awal tadinya yang juicy, fruity Kemudian di tengah-tengahnya Aroma bunga-bungaannya cakep Lalu di fase bestotnya Dia udah mulai manis, creamy Hangat juga iya Dan sekarang gue ngerasain ada aroma balsamnya Nah aroma balsam ini Inilah yang akan tertinggal lama Atau apa ya Aroma balsam ini tuh Yang akan tertinggal seterusnya Sampai dia tuh aromanya selesai Jadi kalau bisa gue gambarkan Aroma balsam itu gimana Aroma balsam itu kayak ada Aroma yang manis Yang lembut Yang ada sensasi Min-min segernya Min-min dingin gitu ya Aroma tanah Ya sedikit aroma tanah Tapi dia kesannya tuh hangat gitu Karena emang ini kayak aromanya Kayak aroma-aroma dupa Tapi gak yang bener-bener dupa Banget gitu loh Jadi menurut gue nih Aroma balsamnya ini tuh Datang dari si Labdanum itu Aroma balsam yang menurut gue nih Genius Kenapa gue bilang genius? Karena ini tuh Aroma balsam yang luar biasa Masih bisa diterima sama hidung gue Gue tuh sebenernya gak suka Gak terlalu suka sama aroma balsamik ya Ya karena itu tadi Ketika lo salah mencampurkan Salah komposisi Salah hitungan Takaran gitu ya Itu bener-bener sangat Sensitive gitu loh Sensitive akan merubah Kesannya dia tuh Menjadi bener-bener kayak Minyak kayu putih Minyak angin Ya bener-bener balsam gitu loh Jadi tuh kalau bisa gue simpulin Si Chanel Coco Mademoiselle Intense ini tuh Aroma yang paling dominan ya Floral, balsamik Ya walaupun dia memang Peculunya kuat Balsamiknya kuat Tetap si kesan perfume ini Fresh gara-gara Citrusan tadi ya Hangat juga iya Feminim juga iya Elegan banget Sumpah ini aromanya Ketika aroma si balsam ini Keluar ya Dia tuh aromanya Lebih hangat Lebih nyaman Lebih deep Lebih rich juga Lebih spicy Tapi tanpa membuat dia tuh Aromanya terlalu padat Hebat ya dia ya Aromanya mewah Tapi gak yang lebay mewahnya Jadi masih bisa lah Lo pake setiap hari Seperti yang udah pernah gue jelasin Kalo ada peculi Di dalam sebuah perfume itu Kan emang Aromanya tuh lebih hangat ya Lebih hangat Lebih padat gitu kan Jadi memang dia tuh Cocok banget dipake buat malam hari Tapi siapa yang peduli ya Gak sih Gue aja makinnya ini siang hari Pas di jam kantor Kalo gue pake di siang hari Gue berusaha di ruangan berase Biar gue gak mabuk gitu Sama aroma peculi Yang ada di Perfume Mademoiselle Intense ini Kalo lo mau pake di malam hari Wow itu pasti cakep banget Apalagi ke kondangan Pas banget ya Emang kesannya elegan Mewah Pake hangout casual Jalan-jalan ke mall Juga masih oke Emang ini lumayan versatile Menurut gue aromanya Nah oke scoring sekarang Kalo dari packagingnya Ini sama banget Ketipek-tipek Dengan si legend dari Chanel No.5 Gue tetap mengapresiasi dia Dengan bentukan simple Elegant seperti ini Dengan 4 dari 5 Oke Dan dari aromanya Saking gue sukanya Anjir gue gak tau Mau ngomong apa lagi ya Itu aroma mawar Melatnya cakep banget Sempurna 4,5 deh 4,5 ya 4,5 nih aromanya ya Ampun gue suka banget Dewasa dan modern Bisa menjadi satu Mantap 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 Ini mewah Ini klasi Ini juga elegan Feminim juga Waduh dah Semua yang baik-baik Masuk-masuk 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 Untuk daya tahan perfume ini ya Agak apa ya Menurut gue ya Dia intense Cuma dia bekerja Seperti Eau de vafong yang biasa Yang versi originalnya Dia bisa bertahan Di body chemistry gue Sekitaran 4,5 jaman lah Gue mengharapkan Sebenarnya lebih sih Karena kan dia versi intense ya Gue berharap nih Aromanya bisa bertahan Bisa kecium Sama orang-orang di sekitaran gue Dalam waktu 9-10 jam Lebay gak sih Jadi gue kasih Sekitaran 3 Nah yang untuk daya Pancas si intense ini Bener-bener Kenapa lu intense Tapi tidak menggambarkan Intense lu tuh Dimana gitu Ini projectionnya Menurut gue kurang Karena gue berekspektasi Lebih dengan kata-kata Intense ini Gue berharap tuh Projectionnya tuh Bisa lebih laut Bisa lebih monster gitu Kalau ini tuh Projection menurut gue Sopan bener Setengah sampai Semeter aja Keciumnya Begitu Yaudah lah 2,5 aja lah nilainya Oke gengs Sekian review dari gue Tentang Coco Chanel Mad Mozel Eau de vafong intense ini Semoga bermanfaat Buat kalian Thank you banget Yang udah mampir ke channel ini Tetep jaga kesehatan Pake masker Cuci tangan Pake hand sanitizer Jaga jarak Jangan sampe sakit Oke Dukung channel ini Dengan like Comment dan subscribe Sampai jumpa lagi Di video-video gue selanjutnya Ciao Ciao Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi